Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pagi ini senang sekali berjumpa dengan Ibu Dr. Wijayanti dari Universitas Tiponegoro Semarang Assalamualaikum Bu Yanti Waalaikumsalam kabar baik ini teman saya kami satu les bahasa Jepun ini ya di Bogor pertama-tama perkenalan dulu provus ya saya adalah seorang dosen di Departemen Arsitektur Universitas Tiponegoro dan terkhusus saya dipercaya untuk memegang salah satu mata kuliah pilihan provus jadi ini mata kuliah universal design nah ini sebetulnya ada sejarahnya provus mengapa mata kuliah ini perlu untuk dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di Departemen kami karena ya pada pada permulaannya saya kami memang dikenalkan ya tahun 2007 itu oleh salah seorang profesor kami dari Akashi National College terkait dengan universal design dan kemudian beliau mengundang kami beberapa kali untuk mengunjungi Jepang dan diajak beliau untuk berkeliling melihat seperti apa penerapan universal universal design itu di beberapa bangunan dan lingkungan binaan lainnya seperti itu sehingga dari situ beliau mendorong kami untuk menggaungkan menggaungkan universal design itu di Indonesia ya mungkin kalau di Indonesia sendiri sudah banyak beberapa teman-teman dari misalnya dari UGM ya Pak Ika Putra Pak hari Kurniawan itu juga sudah mendahului ya terkait bagaimana apa menggaungkan universal design itu dan juga terakhir kemarin ada Bu Rahmuta Harahap dari Percewana yang juga apa namanya menggaungkan UDI ini ya universal design ini disingkat dengan UDI provus jadi ya itu singkatnya seperti itu semoga ini bermanfaat untuk para mahasiswa para dosen yang tentunya topik-topik pada hari ini sangat menarik karena menyangkut universal design design untuk semua dan bukan hanya berlaku untuk arsitek tetapi terkait juga dengan bidang yang lainnya sosial humaniora sampai kepada engineering tentunya dan juga ini tentu ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini persoalan lingkungan ya ya Bu ya sosial lingkungan ekonomi mudah-mudahan ini sebuah solusi apalagi sudah diikat oleh satu katakanlah sebuah permen PUPR ya nomor 14 provus dan para pemirsa saya akan mencoba untuk men share apa yang saya pahami terkait dengan universal design dan ini kalau dilihat dari gambarnya sudah kita sudah anu ya sudah mengenal bahwa ini terkait dengan hal-hal yang nantinya akan menyangkut apa teman-teman atau saudara-saudara kita yang terkendala secara fisik maupun mental jadi kalau universal design itu eh yang kita perhatikan adalah bagaimana nanti kita akan memberikan eh desain yang eh bisa dikudangkan oleh semua orang dengan memperhatikan kompetensinya terkhusus kompetensi fisik dan mental oke jadi pada kita eh awali dengan eh apa namanya eh 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 bagaimana universal design itu muncul ya diperkarsai oleh seorang eh ilmuwan dari North Carolina State State University bernama Ronald Elmese pada tahun 1985 ya eh bersama teman-temannya melakukan penelitian dan eh kemudian eh mereka membuat sebuah eh seperti apa istilahnya konsep ya pada pesimunya ada konsep yang didalamnya ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip ya seperangkap seperangkap prinsip yang nanti kita bisa bahas ya ada tujuh prinsip ya tujuh prinsip itu nanti ada contoh-contohnya dan kita bisa lihat bagaimana penerapannya di berbagai eh rancangan baik itu nanti menyangkut arsitektur dan juga sedikit menyangkut terkait dengan produk eh yang bisa mengarah ke produk sosial seperti itu ya oke kemudian eh universal design itu sendiri saya singkat Yudi ya supaya lebih gampang ya menyebutkannya jadi sudah berkembang di beberapa negara terutama yang mengawali itu di negara-negara maju di eh selain di Amerika Serikat juga di negara-negara Eropa kemudian di Asia itu negara maju seperti di di Jepang di apa di Singapura itu sudah menerapkan konsep Yudi ini bagaimana dengan di Indonesia di Indonesia juga eh dengan adanya eh permen eh BUPR ya tahun nomor 14 tahun 2017 itu eh Yudi itu sebagai dasar ya dasar acuan untuk eh pelaksanaan ya pelaksanaan pembangunan eh sebuah eh bangunan umum maupun lingkungan binaan lainnya termasuk di perumahan ya sehingga eh otomatis ya kita sebagai eh yang berkecimpung di dunia eh perancangan binaan terutama perancangan lingkungan binaan harus melihat eh peraturan tersebut kalau tidak ya sayang sekali ya karena sudah ada aturan seperti itu oke kemudian eh nah universal design sendiri itu adalah eh memiliki kekuatan ya konsep memiliki kekuatan untuk mengangkat eh semangat manusia terutama ketika lingkungan dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan orang yang gunakannya jadi mengangkat eh disini yang terpenting adalah kita bagaimana mengangkat derajat ya semua orang semua orang itu berhak untuk me apa namanya bisa mengakses ya mengakses seluruh fasilitas sarana-prasarana yang ada ya yang dibangun nah kalau eh kalau tidak bisa ya artinya itu akan terjadi sebuah anunya artinya ada eh apa istilahnya pengabean pengabean terhadap eh sementara eh saudara-saudara kita teman-teman kita yang terkendala secara fisik dan mental seperti itu perlu diketahui juga bahwa eh nanti kita akan eh tahu ya ada istilah-istilah yang terkait dengan judi itu ada disabilitas ada difabilitas gitu ya nah dalam eh kaitan dengan perancangan lingkungan binaan ataupun eh perancangan eh produk lainnya yang dikhususkan untuk eh kebutuhan manusia itu eh ketika eh orang dinamakan disabilitas itu berarti yang salah adalah eh produk rancangannya seperti itu kenapa kok sampai tidak bisa memberikan akses pada orang untuk menggunakan produk rancangan kita ya ya seperti itu oke jadi perkembangan yudi sendiri itu itu diawali ketika adanya perkembangan ya perkembangan penduduk ya yang berdampak pada apa namanya peningkatan ya peningkatan usia lanjut artinya disini perkembangan penduduk dunia itu ya perkembangan penduduk penduduk dunia itu disertai dengan adanya perkembangan fasilitas kesehatan baik kesehatan masyarakat bertambah baik maka usia harapan hidup bertambah sehingga semakin meningkat usia lanjut ya nah ini akan menjadi menjadi potensi ya disini saya menyampaikan bahwa saudara-saudara kita yang tadi dalam tanda petik disabilitas itu bukan sebagai masalah ya bukan sebagai masalah tapi justru sebagai potensi yang menantang kita untuk apa namanya berbuat sesuatu yang terbaik untuk mereka seperti itu ya jadi adanya perkembangan penduduk yang di dalamnya ya itu ada perkembangan atau pertumbuhan lansia dan masyarakat disabilitas sehingga ini kita lihat populasi sampai dengan tahun 2050 penduduk semakin meningkat dan di dalamnya sendiri juga akan ada peningkatan penduduk lansia serta disabilitas nah ini juga menunjukkan bagaimana piramida di beberapa belahan negara misalnya di Amerika Serikat yang di atas ini kemudian di tengah itu Jepang yang di bawah itu adalah di Indonesia itu kelihatan bahwa semakin mungkin meningkat ya penduduk usia lansia lansia itu kalau di Indonesia sekitar 60 sampai 60 tahun ke atas ya kalau di negara-negara maju bisa 65 ke atas 65 tahun ke atas jadi tergantung kondisi apa namanya ya sosial ekonomi ya perkembangan suatu negara dimana nantinya mereka akan menentukan usia lansia itu mulai mulai apa apa usia berapa seperti itu kemudian perkembangan yudi sendiri itu juga pada awalnya adanya banyaknya masyarakat disabilitas yang apa ini dari dampak perang dunia ya perang dunia 2 banyak yang menjadi terkendala secara fisik dan mereka tidak bisa melakukan kegiatan di lingkungannya dengan baik sehingga atau tidak bisa mengakses beberapa fasilitas yang ada di lingkungannya sehingga pada tahun 60-an ya sampai 90-an itu ada pergerakan gerakan-gerakan yang mengarah pada pemikiran bagaimana memberikan fasilitas yang bisa diakses oleh para masyarakat disabilitas tersebut nah kemudian sampailah pada apa yang digaumkan oleh Ronald Mase ya di Amerika Serikat itu sebagai konsep universal design ya pada awalnya memang di tahun 50-an itu ada pergerakan upaya-upaya untuk menghilangkan barier sehingga orang bisa mengakses kesempatan dengan konsep barrier free nah kemudian berkembanglah kemudian pada tahun 90 ya 90-an itu berkembang konsep universal design nah kemudian nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa universal design itu sangat arat kaitannya dengan adanya keberadaan ya keberadaan masyarakat disabilitas atau kalau dibahasakan yang tidak mampu ya tidak mampu sudah saya sampaikan juga bahwa ketidakmampuan mereka itu sebetulnya salah dari kita sebagai perancang ya kenapa kok sampai mereka tidak mampu nah makanya ada ada seorang bernama dokter Mansur Fakih ya itu membuat sebuah istilah yang lebih mengangkat derajat atau istilahnya memberi pengakuan kepada masyarakat disabilitas bahwa mereka itu sebetulnya mampu ya memiliki kemampuan tapi albeda seperti itu ya jadi ada istilah artinya disini adalah different abilities people jadi masyarakat disabilitas itu di di apa namanya dianggap mereka mereka mampu mampu melakukan atau mengakses fasilitas atau produk tertentu tapi dengan cara lain seperti itu karena kompetensinya itu nah ini makanya different abilities nah kalau kita biasanya juga people with different abilities seperti itu nah sebelumnya sudah sudah saya sampaikan bahwa run out waste dan kankauannya itu membuat sebuah apa namanya prinsip-prinsip yang ada di dalam konsep beauty tersebut ada tujuh prinsip disini ya yang pertama adalah equitable use ya digunakan semua orang jadi semua produk ya segala produk nah ini kalau saya biar sektur juga yang saya contohkan disini adalah bangunan atau taman ya dan lain sebagainya itu harapannya adalah semua orang itu bisa menggunakan atau mengakses dari gambar yang disini ini juga kelihatan bahwa sebuah taman itu anak-anak itu harus bisa menggunakan taman ini baik yang berkursi roda maupun yang yang dalam tanpetit dia normal normal aja ya ini dalam tanpetit normal itu karena kalau dibilang normal nanti sebetulnya kita itu memiliki apa namanya kompetensi lain juga misalnya kalau saya pakai kacamata itu juga dibilang ya kalau tidak pakai kacamata saya dibilang karena saya juga bisa melihat sesuatu yang ada di depan saya seperti itu nah inilah yang namanya tadi yang kita sebut sebagai dibilang tadi ya kemudian ini oke jadi ini contoh-contoh dimana sebuah bangunan sebagai produk itu harus bisa diakses harus bisa digunakan oleh orang ya semua orang ya ini apa namanya yang berkursi roda bisa mandiri ya untuk belanja belanja kemudian dan yang lebih perlu diperhatikan juga bahwa yang disabilitas tadi misalkan saya tadi harus apa apa tidak kabun gitu ya pakai kacamata ada juga yang orang-orang yang kerepotan ya membawa barang dan sebagainya di supermarket atau di kereta apa apa sasiun bandara dan sebagainya itu juga termasuk yang defable different abilities jadi mereka harus di apa di fasilitasi di akomodir supaya bisa tidak merepot ya seperti ini misalnya pakai troli dan sebagainya dan yang terpenting adalah desain aseturnya misalnya pintu ini harus buka sendiri kemudian lantai yang apa apa namanya lantainya itu juga harus apa bisa tidak tidak menjadi halangan sampai ke tempat parkir dan seterusnya ya kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam penggunaan atau flexibility in use ya jadi disini menunjukkan bahwa orang setiap orang itu memiliki kompetensi yang berbeda gitu ya contohnya yang disini adalah ketika orang itu kidal ya kanan kiri itu apa namanya lebih kuat ya lebih kuat menggunakan tangan kiri dalam melakukan kegiatan nah dalam hal ini dalam UDI ini harus dipikirkan bagaimana supaya yang kidal itu juga bisa menggunakan gunting dengan mudah makanya ada produk desain gunting yang bisa dipakai untuk semua orang yang kidal dan tidak kidal misalnya seperti itu nah ini juga shower dan sebagainya itu juga harus disesuaikan bagaimana ada yang tinggi ada yang rendah gitu ya itu juga harus dipikirkan jadi fleksibel dalam penggunaannya itu bisa dipakai untuk segala kondisi seperti itu ini juga tempat tidur yang adjustable gitu ya yang bisa di apa namanya fleksibel fleksibel untuk diatur sesuai dengan kemampuan seseorang ya seperti itu kemudian penggunaan yang sederhana dan intuitif simple and intuitive use jadi apa ya di depan juga sudah saya sampaikan bahwa UDI ini terkait dengan kompetensi masyarakat orang ya yang terkait dengan fisik maupun mental mental itu dalam pengertian bagaimana dia memahami memahami sesuatu ya termasuk misalnya ini ya desain termostat itu di desain supaya orang itu dengan tanda-tanda yang ada dengan huruf-huruf yang besar itu orang tanpa berpikir itu sudah sudah gampang menggunakannya otomatis gitu ya secara intuitif itu dia sudah bisa pakai seperti itu nah ini yang namanya simple and intuitive use ini juga seperti itu jadi kalau ada lubang gini oh ini anu pasti bisa saya pakai untuk lubang apa namanya jari saya untuk menarik seperti itu ini dan ini contoh berikutnya seperti itu ya nah kemudian ini kalau apa ada ada manual ya manual untuk apa kalau kita beli barang-barang gitu ya itu kan ada manualnya yang bisa menunjukkan ini dengan gambar ini orang bisa mengerti oh ini masanya seperti ini seperti ini terus nih kemudian yang kemudian yang kemudian adalah informasi jelas perceptible information jadi sebuah produk ya rancangan itu harus bisa dipahami dipahami dengan mudah ya kita tahu bahwa kompetensi masyarakat itu berbeda-beda ada yang tuna netra atau low vision dan sebagainya itu dia harus mengakses ya mengakses ya mengakses produk dan dibantu dengan huruf-huruf braille seperti itu ya sehingga dia bisa mengetahui apa fungsi dari alat-alat yang mereka bisa gunakan seperti itu ya kemudian kalau di desain ini misalnya contoh di sekolah gitu ya ini ada anak-anak kecil gitu kan anak-anak kecil itu harus dilihat kompetensinya apa misalnya gitu ya dia mudah mengenal warna seperti itu ya kemudian apa namanya dia harus juga tanpa berapa harus melihat dengan cemat itu dia sudah melihat apa namanya angka-angka yang besar yang kemudian bisa dicerap itu ya oh ini angka satu dua tiga ini ruang saya ini kalau satu ya ini seperti itu jadi ruang dua itu ruang saya ruang tiga ruang saya dan seterusnya seperti ini jadi perceptible information terkait dengan rancangan aspektur ya di sebuah ruang kelas misalnya kemudian ini yang sudah umum ya sudah umum di apa di apa di bangunan-bangunan publik gitu ya ini kalau apa namanya wanita itu gambarnya ini ya seperti ini ya kalau laki-laki yang biru ini nah kemudian ini kursi roda ini juga sudah kita paham bahwa ini ada lavatory untuk disabilitas seperti itu ya kemudian ini yang seterusnya ini adalah bagaimana desain-desain penyelesaian untuk menunjukkan informasi tentang apa misalnya bangunan itu lantai satu dua tiga fungsinya untuk apa kemudian warna-warnanya juga perlainan dan yang kemudian ini juga lantai ini kalau kita lihat di apa di desain-desain apa namanya kalau saya googling ya di desain di Jepang itu ini anunya kelihatan sekali ya bagaimana harus memberikan apa namanya informasi dengan desain-desain apa misalnya wayfinding yang jelas seperti itu dengan warna dan seterusnya kemudian yang kelima adalah toleransi kesalahan atau tolerance for error jadi setiap orang itu memiliki apa ya setelahnya memiliki potensi untuk lalai ya lupa ya terus kemudian potensi untuk misalnya anak itu potensi istilahnya kalau anak kecil itu ada potensi pecicilan ya artinya mincah dan sebagainya tanpa berpikir dia melakukan kegiatan yang sangat apa namanya moveable gitu ya sehingga kalau kita tidak menjaga maka akan terjadi bahaya nah ini kita menjaga hal-hal yang seperti itu sehingga sejak awal kita harus mengantisipasi sesuatu yang bisa membahayakan ya intinya itu tolerance for error nah seperti ini apa alat ya alat yang yang ini apa untuk memotong rumput gitu ya ini kalau pegas ini di di apa di pegang gitu ya ditarik itu dia akan jalan kalau dia dilepas misalnya dia dipanggil orang eh gitu ya kemudian dia kaget gitu dia akan melepas ini ya melepas pegas itu dia akan berhenti sendiri jadi dia tidak si alat itu tidak lari sendiri dan akan membahayakan orang lain seperti itu kemudian di komputer misalnya gitu ya di komputer itu sering kita ya kalau misalnya saya itu juga termasuk yang gaptek gitu ya apa-apa itu harus apa namanya berkaitan dengan komputer itu sangat takut ya salah ini dengan adanya ini misalnya ini ya adu-andu itu menghindari hal-hal yang tadi yang apa error tadi ya nah ini sehingga kita tidak merasa merasa apa namanya khawatir dengan kesalahan kita itu karena ada apa namanya yang yang bisa membantu kita untuk merevisi seperti itu kemudian kalau di desain lingkungan binaan misalnya ini di apa pedestrian waste gitu ya untuk apa yang tunanetra ini juga ada batas-batas yang bisa memberikan arahan pada mereka bahwa jalurnya itu apa namanya bisa apa ya istilahnya bisa di 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 apa jalurnya itu tepat ya bisa dilalui dengan aman seperti itu sehingga dia tidak terjerembab di bawah nah ini juga diparkir mobil itu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diimkan misalnya terlalu mundur sehingga nabrak mobil yang di belakang dan seterusnya ini juga tangga-tangga di public space yang kemudian memungkinkan orang itu untuk yang berkusur sudah bisa mencapai apa ruang-ruang yang ada di sekitarnya dengan mudah ya kemudian yang keenam adalah penggunaan tenaga fisik yang ringan atau low physical effort jadi ini kelihatan bahwa dari desain-desain ini kompetensi manusia itu misalnya kalau yang sudah tua-tua itu apa apa otot-ototnya sudah mulai lemah dan sebagainya maka grendel apa pintu handle pintu itu juga harus bisa di apa namanya di desain supaya tidak melakukan apa 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 kerja kerja keras atau mengeluarkan tenaga lebih untuk membuka pintu dan sebagainya kemudian desain-desain di apa di dapur gitu ya yang pakai kursi roda juga dengan leluasa mereka melakukan apa kegiatan di dapur dengan desain interior perabot yang memang sudah disesuaikan sehingga mereka tidak susah payah untuk melakukan apa kegiatan di dapur sesuatu ini juga misalnya yang berkebun gitu ya ini berkebun juga ini lansia gitu ya ini kalau berdiri terus capek maka di beri bangku ya yang supaya dia bisa lama-lama melakukan kegiatan hobi mereka berkebun terus kemudian di taman ya taman bermain taman bermain ini kita harus memikirkan bahwa taman bermain itu untuk anak itu untuk semuanya ya yang berkursi roda yang dan seterusnya yang 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 low vision dan seterusnya ini harus juga dipikirkan bagaimana desainnya supaya mereka bisa bersama-sama ya secara inklusif gitu ya bermain bersama ya seperti itu nah ini kalau di komputer misalnya yang tunarungu ya tunarungu itu ada program voice to text misalnya atau sebaliknya yang tunanetra ada text to voice gitu ya itu adalah upaya untuk ini tadi supaya semua teman kita yang terkendala secara tunanetra maupun tunarungu itu bisa ya bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya seperti itu kemudian yang terakhir adalah ukuran dan ruang yang sesuai dengan penggunaan ya size and space for approach and use jadi ini bahwa secara ekonomis ya secara ekonomis itu ruang ataupun perabot itu harus dilihat ya bagaimana siapa yang akan menggunakan siapa yang mungkin akan datang ke situ ya itu juga harus dipikirkan tapi kalau Yudi itu pikirannya tidak terpisah-pisah tadi ya tapi secara umum kita harus berpikir bahwa fasilitas kita yang akan kita rancang itu harus selayaknya bisa dipakai atau digunakan atau didatangi oleh semua orang jadi kita harus berpikir se-comprehensif atau se-selas mungkin siapa yang akan datang dan berpikirnya itu yang paling urgent pas bangunan saya harus bisa misalnya didatangi oleh orang tua yang berkursi roda yang dibantu oleh dua orang misalnya seperti itu jadi harus berpikir yang paling klusial seperti itu ya sehingga otomatis maka kita akan memikirkan sesuatu yang memang benar-benar krusial tadi apa ini kebutuhan mereka untuk yang berkursi roda kemudian sudah lemah ototnya kemudian harus dibantu orang berarti kan harus ada space yang sesuai dan seterusnya jadi kompetensi lain misalnya sudah merabun pendengar yang kurang dan seterusnya nah ini yang makanya ini tidak saya tampilkan di sini tapi saya diakses di bukunya Google Smith tentang universal design itu ada paramida yang menunjukkan bahwa yang paling atas ada tingkatan-tingkatan kompetensi manusia sampai paling atas itu adalah orang yang paling terkendala dalam melakukan kerjas yaitu lansia yang pakai kursi roda dan dibantu oleh orang yang paling bawah itu orang yang bahasa jawanya itu yang pecicilan yang masih bisa lari sana sini yang bisa apa artinya bisa masih anulah bebas bergerak kemudian yang seterusnya ke atas yang mulai kerepotan yang bawa troli yang bawa tangga gitu ya apa para pekerja gitu ya kemudian ada yang apa istilahnya ya yang kemudian yang berikutnya adalah yang pakai kursi roda dan seterusnya dan seterusnya nah itu sampai pada yang paling atas itu adalah yang lansia tadi ya yang pakai kursi roda dan dibantu harus dibantu nah ini kita dalam mendesain itu harus sampai yang di atas pikirnya harus yang paling krusial paling krusial ini saya produk saya harus bisa dipakai oleh yang paling krusial gitu ya kemudian diturunkan oke ini sudah di cek di feedback kan ini kalau untuk yang tenarungu oke enggak yang untuk yang apa yang low vision oke enggak dan seterusnya kemudian begitu semua sudah dipikirkan secara kompresif maka desain itu sudah desain for all ya sehingga orang yang dalam tanda petik normal tadi sudah anu apa lewat aja apa nyaman aja menggunakan produk kita seperti itu nah itulah yang kita harus pikirkan terkait dengan UD untuk sebuah produk ya dengan memperhatikan tujuh prinsip yang baru saya sampaikan tadi di atas jadi kalau mau melihat contoh-contohnya ini ada aksesnya ya ini mungkin nanti bisa dicatat di akses sendiri dan bisa dilihat kenapa sebuah produk itu ini bisa memenangkan award ya jadi ini di Jepang itu ada IAUD work itu singkatnya dari International Association for UD ya ini setiap tahun diadakan ya jadi apa namanya semua produk yang yang di apa namanya diciptakan itu boleh diikutkan di apa namanya di kompetisi ini ya ya kemudian ini beberapa pemenangnya ini ada kategorinya untuk public space design untuk interior design kemudian untuk social inclusion untuk health care and welfare design gitu ya dan ini ada komentar-komentarnya mengapa mereka menang gitu ya jadi kita ini sebagai contoh nanti apa namanya apa namanya untuk kita melangkah dalam mendesain sebuah produk ini biar sektur ya ini juga pemenangnya kategori housing and architecture ya ini bisa kita lihat nanti kemudian ini di taman ya di public space design ini ada videonya nanti juga bisa diakses ya kemudian ini ya nah ini yang menarik ya ini yang menarik terkait dengan bagaimana UD tersebut selain produk ya fisik ya fisik misalnya boleh ruang boleh public space ya boleh rumah boleh apapun ya yang terkait dengan apa teknologi perangkat yang menggunakan teknologi tinggi tapi disini bahwa apa namanya keikutsertaan ya keikutsertaan masyarakat defable tadi itu harus dipikirkan juga nah ini pemenang kategori social inclusion itu mem apa namanya mem buat sebuah cafe dimana para apa namanya para istilahnya apa ya pengelolanya atau yang mengendalikan operasional di di cafe itu semua disabilitas ya disabilitas seperti itu nah ini yang bagaimana masyarakat disabilitas itu menjadi lebih terangkat ini ya apa namanya keberadaannya ya oke kemudian sorry nah ini contoh penerapan judi ini di di tugas akhir S1 ya di departemen kami jadi perlu di saya sampaikan juga bahwa Yudi ini adalah masuk dalam apa ya istilahnya highlight pada kukulum pembelajaran di departemen kami jadi ada ada yang kita sebut sebagai ikon ya di departemen kami itu yang kita singkat sebagai wing 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 itu w i ng plus t artinya disitu ada singkatan dari wisdom inclusive green and tourism jadi universal design itu mengisi tadi yang kita sebut sebagai inclusive jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan bagaimana produk desain art sektur itu secara inklusif harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat seperti itu ya ini nanti mungkin bisa kalau ada waktu mungkin prof buh bisa menayangkan salah satu contoh dari tugas akhir mahasiswa yang saya bimbing yang menerapkan konsep Yudi dengan tujuh prinsipnya tadi seperti itu oke sebagai penutup ya dari sharing saya terkait dengan universal design maka saya ada apa ya ini istilahnya ya ada kata-kata bijak ini kalau boleh saya bilang seperti itu saya menulis di sini kalau kamu mau mengenal dirimu dan sekelilingmu dengan bijak dengan bekal ilmu pengetahuan yang kamu punya maka kamu bisa menjadi menjadi orang yang bermanfaat seperti itu ya karena kita apa namanya ketika kita mengenal diri sendiri kita tuh siapa kita nanti juga akan beranjak tua ya kemudian di sekelilingnya kita itu ada siapa saja apakah ada saudara ada teman ya ada siapapun yang terkendala maka kalau kita secara bijak bisa mengenal mereka maka kita akan sayang kepada mereka maka tak kenal maka tak sayang ya jadi dengan mengenal mereka kita akan bisa menjadi orang yang bermanfaat bisa menciptakan produk-produk yang berbasis judi seperti itu design for all sekian dan terima kasih terima kasih kita beri aplos dulu nih dokter Rujayanti saya kira ini sebuah yang sangat bermanfaat ya pada hari ini saya coba highlight hal yang paling-paling penting yang barangkali sudah kita dengar bersama yaitu tentang the different abilities people jadi orang itu itu yang saat ini barangkali masih banyak kita sebut sebagai orang cacat lah segala macam sebenarnya mereka itu punya ability tapi karena abilitiesnya itu tidak tidak seperti orang-orang yang biasa gitu yang memiliki indera yang lengkap kita sendiri pun tadi udah dikasih contoh yang berkacamata minus tanpa kacamata udah gak bisa melihat juga jauh ya kan jadi saya kira perubahan mindset daripada masyarakat kita dalam menghadapi para defaibok bukan hanya masyarakat tetapi juga perusahaan tadi disebutkan pemerintah ini barangkali betul-betul harus menjadi program yang yang harus terintegrasi barangkali kalau di kampus itu ada kita dengar sekarang UI Green Metric yang gagas oleh UI yang diikuti oleh ratusan kampus di dunia dimana kita lihat juga termasuk fasilitas infrastruktur yang menjangkau atau memberi ruang ability untuk orang-orang yang katakanlah terkendala 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 secara fisik yang kedua barangkali dalam SDGIS ada ya Bu ya yang sekarang ini juga sudah masuk kalau kita tahu juga ada masyarakat revolusi industri sorry revolusi industri 4.0 tetapi society sudah 5.0 jadi yang salah satunya adalah bagaimana memperdayakan ya orang-orang yang defable ini bayangkan kalau di di Jepang yang sudah menterapkan society 5.0 para katakanlah senior citizen yang usianya di Jepang mungkin lebih panjang ya itu berada di lantai sekian apartemennya ini gak bisa gak bisa turun gak bisa dijangkau jadi dengan menggunakan teknologi tentu ya ini akan bisa diberdayakan sekarang ini berkembang ini Bu Yanti Artificial Intelligence yang bisa menyatukan voice activated juga apa namanya image ya sehingga ini akan sangat membantu juga dan banyak lahir startup startup yang yang memang mengedepankan teknologi kan teknologi khususnya teknologi informasi ini sangat akan mendukung program ini jadi sementara itu di kampus-kampus kita bagaimana Bu kita mulai dari kampus karena ini kita orang kampus apakah di Indonesia di kampus Indonesia ini sudah ada gak di dalam kurikulum universal design ini kalau di teknik mesin saya dengan basic teknik mesin kami berangkali ada memikirkan tapi hanya sampai pada ergonomik ergonomik itu comfort comfort ini bukan hanya untuk orang-orang yang mampu tadi tapi juga untuk defable strength kekuatan dan tentu saja seninya estetikanya begitu kan sehingga mungkin Bu Yanti pernah dengar fit the job to the men or to the people atau fit people to the job gitu jadi gak gak ada sebenarnya yang tidak mampu kalau kita ingin membeli pesawat F-16 itu gak bisa kan orang-orang Indonesia yang tingginya 1,6 sama aja gak bisa jadi harus mencari orang-orang yang memang fit untuk job itu bagaimana Bu kurikulum yang di beberapa kampus kita sekarang oke mungkin saya mulai dari kampus saya sendiri ini di depan juga sudah saya sampaikan ya bahwa kami mempunyai warna kami mempunyai warna yang kami sebut sebagai wings tadi itu juga mendasari kurikulum pembelajaran di tempat kami wing plus tadi ya Bu wing wing plus T sorry wing plus T tourism tourism itu masuk dalam kurikulum sehingga pembelajaran mata kuliah-mata kuliah itu mengacu pada itu nah kalau di universitas lain mungkin secara secara tidak langsung juga sudah mungkin ya karena di UKM sendiri misalnya di UKM itu kan ada Prof Dokter Ika Putra kemudian Hari Kurnia Dokter Hari Kurniawan itu kan juga pakar-pakar universal design jadi otomatis apa pembelajaran di apa di kurikulumnya itu sudah masuk tapi apakah itu di apa namanya di apa di highlight dalam apa istilahnya yang tadi warna tadi itu saya tidak kurang tahu kemudian juga mungkin di 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 Malang di Malang itu juga sebagai kampus salah satu kampus pionir untuk memperhatikan masyarakat disabilitas ya ada di sana ada program apa tadi PSDL ya pusat pusat studi dan layanan disabilitas nah kalau di sana sudah ada masyarakat disabilitas yang yang apa yang belajar di sana otomatis itu cara pembelajarannya pun juga sudah sudah memakai prinsip-prinsip yudi seperti itu ya bagaimana supaya dia tersampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terkendala tadi itu kalau di arsitekturnya saya kurang tahu tapi pasti sudah ada lah pakaikan bagaimana rancangan itu supaya accessible untuk mereka untuk konsultan desain pun saya kira supaya bisa memenangkan sebuah katakanlah kontrak gitu kan berangkali juga setahu Bu Yanti berangkali juga harus ini kan harus fasilitas itu ya ya artinya kalau di sekarang kan ada ya apa namanya ketika mengajukan IMB itu ada ya harus selulus dari TABG ya tim ahli bangunan dan gedung itu kalau di Semarang itu kan masih terbatas pada bangunan yang empat lantai ke atas itu tentu saja hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip yudi tadi juga harus terpenuhi seperti itu karena sudah ada permen PUPR nya ya 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 dan kemudian untuk mendapatkan sertifikat layak uni itu juga harus di assess juga nanti seharusnya assessment berhadap itu tadi berkait dengan aksesibilitas yang berbasis yudi tadi seperti itu ya ya mudah-mudahan nanti ikan yang ada di mana di Kalimantan ya yang kita lihat oh iya ya betul prof betul saya juga berpikir tadi bahwa bahwa apa namanya yudi itu akan berhasil ya prof berhasil mungkin 100% lah ketika kita membangun baru seperti itu membangun baru ya membangun baru karena ya itu tadi bahwa kalau di Jepang itu awalnya apa yudi itu yang dipakai oleh kementerian ini infrastruktur dan transportasi seperti itu sehingga dia secara fundamental itu apa namanya infrastrukturnya itu harus anu dulu harus benar dulu sehingga apa namanya bangunan-bangunan atau fasilitas yang diatasnya itu bisa dibangun seaksesibel mungkin kayak gitu jadi komprehensif dari awal sampai akhirnya itu ya tadi nyaman aman dan bisa memberikan kesejahteraan bagi semua semua gembira prof kalau lingkungannya untuk mahasiswa bu terakhir apa nih untuk mahasiswa ya sekarang sedang berjuang di kampus oke untuk mahasiswa secara umum kalau secara umum tentu saja karena mahasiswa itu adalah calon-calon apa ya nanti orang yang bisa berperan di masyarakat maka otomatis kepedulian ya kepedulian terhadap sesama itu juga harus apa namanya bisa di kedepankan seperti itu karena kita kita di dunia itu kan menjalankan amanah gitu ya amanah jadi juga kita harus melihat apa namanya ikrok ya untuk lingkungan kita gitu kan sehingga kita harus melihat apa yang ada di sekitar kita untuk mengembangkan ilmu yang kita miliki sekarang di apa di kekurangan tinggi ketika kita lulus harus diterapkan untuk segala bidang kalau di aspektur mahasiswa aspektur ya tadi menciptakan desain-desain aspektur yang selain funksional estetis dan tadi tentunya bisa membahagiakan seluruh masyarakat tanpa kecuali kita harapkan juga para dosen ya juga ya juga memikirkan dosen dosen juga anu dosen juga harus anu menuntut mahasiswanya ini sudah pakai prinsip yuding gak yuding gak ya buktinya apa gitu saya kalau dengan mahasiswa saya juga seperti itu jadi agak anu tegas juga supaya anu produk yang dipakai produk yang didesain itu menjadi sebuah produk yang benar-benar nantinya bisa apa ya bermanfaat untuk semuanya ya kalau ada waktu misalnya video tadi bisa diputar ya monggo kalau bisa kita buat atau kita buat kita tambahkan di link deskripsi insyaallah akan terima kasih terima kasih terima kasih atas kesempatannya yang sangat berharga sharing pada semuanya saya kira waktu ibu juga sangat berharga tapi pada hari ini sharingnya bagus sekali dan mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa arsitek di undif di usul tapi juga di mana saja berada seluruh mungkin ada subscriber di Malaysia berangkali juga akan mendengar ini dengan bermanfaat ini mungkin bukan yang pertama nanti kita ajak teman-teman lain untuk bicara lagi tentang judi yang lebih spesifik berangkali di waktu dan waktu yang lain ya ibu ya ibu ya ibu terima kasih salam untuk keluarga terima kasih kita bye-bye sampai jumpa bye-bye semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih